Intro Udah pagi ya Hari berganti Tapi Hyung belum pulang juga Dan parahnya lagi Sekarang tanggal 1 September Hyung Ini ulang tahunnya Koki Hari unik ulang tahunnya Koki Hyung Koki udah dari tadi malam Bergadang nungguin Hyung ngasih ucapan Ulang tahun untuk Koki Dan sampai sekarang Hyung gak ada kabarnya juga Bahkan ngasih ucapan saja Enggak Hyung kenapa Ini hari ulang tahunnya Koki Hyung Apakah Hyung juga melewatkannya Koki gak nyangka Bahkan hari ulang tahunnya Koki Hyung juga lewatkan Apakah Hyung udah lupa Hyung udah lupa hari ulang tahunnya Koki Atau Hyung memang udah lupa sama Koki Hyung udah lupa kalau Hyung punya adik Hyung Hyung tolonglah Hyung kabarin Koki Hyung Koki Koki ketiduran Kayaknya kamu memang habis nangis deh Mata kamu bengkak Koki Oh bengkak Ini karena Tadi malam Koki bergadang Oh jadi tadi malam kamu bergadang ya Terus kenapa kamu gak bukain pintu Lepas Hyung mau masuk Apa Mau bilang kamu gadang lah Karena ketiduran Terus Yang tadi kamu bilang barusan juga Kamu bergadang Yang bener yang mana Kamu bergadang atau ketiduran Ah Hmm Udahlah Oke Kamu gak usah bohong Tadi malam Kamu nangis kan Kamu gak bukain kita pintu Karena kamu menangis Karena kamu gak mau kita lihat Kamu menangis Iya kan Padahal Tadi malam kita mau kasih surprise buat kamu Tapi kamu gak buka-buka pintu Hmm Hmm Maaf Jimin Udah gak apa-apa Hari ini kita mau ngajakin Kamu jalan-jalan Untuk merayain ulang tahun kamu Kamu mau kan Hmm Gak usah Jimin Bilang sama Hyung di bawah Mereka gak usah repot-repot Ngajakin Kuki jalan Buat Ngayain hari ulang tahunnya Kuki Kuki Lagi gak pengen pergi-pergi Hmm Kuki Ayo dong Ayo ya Bosen tau di rumah terus Gak Jimin sih Kuki 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 gak bisa Kuki lagi bad mood Kuki lagi sedih Kuki cuma mau Ketemu sama Hyungnya Kuki Hmm Kuki Ehm Ayolah Eh Kuki Yang suruh kita Ngajak kamu jalan-jalan Itu Tihim loh Hah Hyungnya Kuki Iya Gil yang nuru Hah Serius Iya Kuki Ah Berarti Hyungnya Kuki masih ingat dong Hari ulang tahunnya Kuki Tapi Kenapa Hyungnya Kuki gak kebarin Kuki ya Kenapa gak langsung Ucapin Kuki juga Hmm Entahlah Mungkin Hyung kamu punya service yang lain buat kamu Hmm Yaudah deh Karena Hyungku yang nuru Kuki mau ikut jalan-jalan Yaudah Kuki mau ganti baju dulu Hmm Gitu dong Kuki Dari pagi Yaudah Kita tungguin Kuki di bawah ya Oke Hmm Akhirnya sampai rumah juga Hmm Hyung Jimin belum mau pulang tau Jimin masih mau jalan-jalan Cepat banget sih pulangnya Jimin Mata hari udah terbenam loh Masa dibilang cuma sebentar Seharian kita jalan-jalan Kita juga harus ingat keadaan Kuki Kuki gak bisa lama-lama Nanti Kuki kecapean Bahkan Sekarang Kuki pasti capek kan Hmm Enggak kok Hyung Makasih ya Jin Hyung Udah belanjain Kuki Udah Ngeraktir Kuki Beliin Kuki es krim juga Iya Kuki sama-sama Ini kan hari ulang tahun kamu Jadi Jin Hyung harus Naktir Kuki Hmm Kalau begitu Kuki istirahat sih Kuki juga jangan lupa minum obat ya Ya Hyung siap Kalau begitu Kuki ke atas dulu ya Iya Selamat malam Kuki Malam Hyung Hah Hyung 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 disini Kuki kangen Hyung Hmm Kuki Kamu sudah pulang Dari mana saja Adik kecil Kesayangan Hyung ini Kuki lari jalan-jalan Bareng Jin Hyung Dan yang lainnya Hyung Oh Bagaimana jalan-jalannya Seru ya Hmm Iya Hyung Seru Tapi Hal yang paling Kuki inginkan Di hari ulang tahun Kuki itu Hyung Hmm Kirain Hyung Gak akan pulang Kuki kira Hyung sudah lupa Hari ulang tahun Kuki Gak lah Kuki Gak mungkin Hyung Lupa Makanya Hyung pulang Dan meninggalkan Pekerjaan Hyung Di Jepang Jadi kamu Hmm Hyung pokoknya Kuki gak mau tahu Hyung harus mengambil Libur selama Satu minggu Kuki mau menghabiskan Waktu Seminggu Bersama Hyung Hmm Tapi Kuki sayang Hyung gak bisa Hyung punya banyak Pekerjaan Di Jepang Kuki Hyung gak bisa Tinggalin Hmm Gak bisa ya Yaudah deh Hyung Oh iya Di hari ulang tahun Kuki ini Kuki mau apa Bilang saja Apa saja Yang Kuki mau Hyung akan beliin Hmm Gak perlu Hyung Kuki gak mau Kuki cuma mau Hyung berada Di samping Kuki Kado yang Kuki inginkan Itu Hyung Dengan adanya Hyung Di hari ulang tahun Kuki Kuki udah bersyukur Banget Hyung Hyung Kuki Kuki kenapa Nanyi sayang Hei Kuki Kuki kenapa Nanyis Ini kan Nari ulang tahun Kamu Kamu jangan Nanyis Kuki Kuki senang Hyung pulang Yaudah Yaudah sini Hyung peluk Hei Kuki Kenapa kamu Kejat sekali Badan kamu juga Panas Mungkin karena Kuki kelelahan Hmm Iya Hyung Kuki cuman Kelelahan doang Yaudah Kalau begitu Kita tidur aja Hyung akan tidur Di sini Sama kamu Hmm Iya Hyung Memang seharusnya Hyung harus tidur Sama Kuki Sekarang Haha Iya iya Ada kecil Hyung Yang manja Banget Hmm Hyung Pokoknya Besok Hyung Jangan pergi Kerja dulu ya Hmm Iya Cuman untuk besok ya Hmm Iya Hyung Hyung Kuki mau tanya sesuatu Sama Hyung Apa Kuki Tanya apa Hyung Kalau misalkan Kuki sudah tidak ada Di sisi Hyung Apa yang Hyung bakal lakukan Kenapa Kuki bilang begitu Karena Kuki merasa Hyung sudah terbiasa Tanpa Kuki Kuki salah Kuki itu Selalu menemani Hyung Kemanapun Hyung pergi Karena Hyung Meletakkan fotomu Dimana-mana Dan Hyung juga Selalu membawa Foto Kuki Kemanapun Hyung pergi Setiap malam Sebelum Hyung tidur Hyung selalu Menatap foto kamu Kuki Kalau begitu Artinya Hyung gak akan Merasa janggalkan Kalau Kuki Sudah tidak ada Karena Hyung Hyung kan punya Foto Kuki Hah Apa maksud Kuki Kenapa Kuki bilang Begitu Hyung gak suka Kalau Kuki bilang Begitu Kalau Kuki tidak ada Hyung pasti akan Ikut bersama Kuki Pasti Kuki Kuki mau pergi Ke suatu tempat kan Itu sebabnya Kuki bertanya Seperti ini Katakan Kuki Kuki mau pergi Kemana Hyung Kuki Hyung Kuki mau ke belakang dulu Kuki mau minum Kuki haus Ah iya Katakan saja nanti Kalau Kuki mau pergi Kemana Hyung 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 Kuki akan pergi Ke satu tempat Yang dimana Hyung tidak akan Bisa ikut Karena Kuki akan pergi Ke satu tempat Yang sangat-sangat jauh Hingga Tidak ada Siapapun Yang bisa Menemukan Kuki Hyung Tidak akan Bisa ikut Karena Kuki Tidak akan Membiarkannya Hyung Akan tetap Di sini Dan Kuki Akan melihat Hyung Kapanpun Kuki mau Sampai jumpa